hai oke thanks for watching kawan-kawan ya jangan lupa subscribe like and comment and share jangan tentunya jangan skip iklan terima kasih hahaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya muhfajarddin asnan di channel kesayang kita bersama asnan way without you kami tiada arti with you kami sangat berarti gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat bahagia dan tentunya selesaikan penelitian kawan-kawan iya gimana ya saya kali ini sering-sering ringan aja karena ringan tapi ringan tapi berat ya teman-teman ini seputar perjodohan eh perjodohan atau bukan maksudnya perjodohan antara jenis data dan juga teknik analisisnya itu harus jodoh kalau nggak jodoh berarti tidak jodoh jadi kita perlu mengenal ya teman-teman ya jenis-jenis data ya banyak teman-teman kalau mau membaca itu banyak ya jenis data yang pertama ada yang dilihat dari sifatnya kalau dilihat dari sifatnya tentu ada data kuanti dan data kuali ya potong bebek angsa masa di kuali itu lain tuh kau kuantitatif berupa angka-angka ya kalau kualitatif berupa kata-kata itu sudah sifatnya ya artinya kalau angka-angka berarti teman-teman nanti bisa diolah dalam bentuk apa namanya tuh counting ya malah terharu counting bisa dihitung nanti bisa dihitung persentasenya bisa dihitung rata-rata bisa dihitung median modus ya semua itu tentu ada maknanya teman-teman nggak asal yang penting kebiasaannya yang penting karena dari sebelum-sebelumnya seperti itu terus pakai statistik deskriptif misalnya atau apa namanya pengantarnya ya nggak boleh kita harus punya dasar gitu ya baik kemudian kalau kualitatif tentu kata-kata yang nanti bisa diurekan gitu ya dari sifat itu nanti bisa diturunkan jadi ada dua paradigma besar di penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif gitu ya itu clear kemudian data juga bisa ditengok dari sumbernya yaitu kalau teman-teman bilang sumber tentu ada dua ya yaitu sumber tenaga dan juga sumber cahaya itu ya seperti nasi gitu ya singkong malah ngomong apa saya sumber cahaya seperti saya gitu kalau dari sumbernya tentu ada data primer ada data sekunder gitu aja ya data primer tentu yang langsung yang langsung ya diperoleh dari tangan pertama muhaya jualan HP atau jualan apapun itu kalau sekunder berarti ia melewati eh kalau sekunder berarti yang tidak primer ya yang tidak pertama Oke gitu ya teman-teman ya ini yang penting kuncinya data ditengok dari skala pengukuran tentu kenapa jadi penting karena ya teman-teman skripsi tesis disertasi maupun apapun itu yang dipingkat di penelitian itu tentu harus diukur variable variablenya harus terukur ya kalau nggak bisa terukur maka itu akan sulit nanti kita bisa mengatakan sesuatu itu berhasil penelitian kita berhasil atau enggak ya tentu harus bisa terukur nah ada empat jenis data yang eh ya itu tadi menurut skala pengukuran ya yang pertama adalah nominal yang nominal tentu nominal cowok sama nominal cewek beda ya maksudnya tuh nominal sekedar untuk membedakan saja di cowok misalnya disimpulkan dengan nol gitu ya kalau cewek satu atau sebaliknya ya kalau teman-teman mau ngubah nggak papa nah tentu itu nominal jadi disitu cuma mengkat membedakan antara dua hal saja simbol saja kemudian yang kedua adalah ini penting sekali yaitu data tingkatan kedua data ordinal ordinal kalau kita tahu ya merek-merek gitu ya merek-merek ada celana itu kan ada ukurannya ya teman-teman ada S ada M ada L ada XL ada XXL artinya disitu apa ada sangat baik ada baik ada netral nah artinya itu jenis data yang biasa dipakai di angket atau questionnaire ya jadi kalau teman-teman itu ngambil datanya pakai angket atau questionnaire tentu jenis datanya adalah or 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 ordinal betul pintar yang menjawab tadi berarti pintar ya yang tidak menjawab juga pintar ya karena mungkin enggak sombong saja kemudian artinya di dua jenis data itu tadi teman-teman ya kalau cuma kategorisasi di nominal dan juga ordinal teman-teman pakai angket intinya ya tentu itu stat non parametric ya kedua jenis data itu masuk di statistik non parametric artinya kalau statistik non parametric baik teman-teman enggak perlu uji asumsi harus normal enggak perlu eh apa namanya rende sampelnya harus acak random kemudian nanti jumlahnya itu boleh dibawah 30 sampelnya ya jadi itu stat non par jadi uji-ujinya pun langsung aja uji stat non parametric saja misalnya kalau mau pakai korelasi pakenya si tau kendal atau orang experiment gitu ya bebas aja langsung di uji saja jadi kalau misalnya ini sebenarnya gini kalau teman-teman pakai angket terus sampelnya itu dibawah 30 udah pakai stat non par itu selesai finish udah ya kemudian kalau dua jenis data yang lain yaitu data interval itu contohnya adalah prestasi ya ya teman-teman ya ya kalau berhubungan dengan tes tes yang dites gitu ya yang ada orang itu mengerjakan nah artinya orang itu mengerjakan ya mengerjakan sesuatu gitu ya maka itu dan juga rasio rasio contohnya ukuran jarak ya mengukur jarak tinggi gitu ya kalau 0 memang dia 0 nggak punya ya duit rp0 berarti dia 0 artinya untuk interval dan rasio itu memang masuk di statistik parametric statistik parametric you know teman-teman berarti harus perlu uji asumsi-asumsi itu tadi ya ya normal ya nanti harus random aca sampelnya aca gitu ya kemudian jumlahnya pun harus lebih besar dari sama dengan 30 gitu ya udah itu aja untuk hari ini kita ngobrol lagi kalau teman-teman ada kesulitan silahkan komentar jangan sungkan-sungkan kalau sungkan-sungkan malu bertanya sesat deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesat di pelintian semoga bermanfaat selamat menikmati